Di era modern ini, jika kita mendengar kata titisan, memang terdengarnya sangat asing ya guys. Namun, titisan ini benar-benar ada lho di suatu negara. Nah, dalam video berikut akan menampilkan beberapa orang bahkan hewan dijadikan sebagai titisan dewa dan menuai banyak pro dan kontra. Wah, bagaimana itu? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita simak video berikut ini guys. Kumari, anak perempuan dianggap Dewi Memiliki tradisi cukup unik di Nepal, balita perempuan dianggap memiliki kemungkinan untuk memenuhi takdirnya sebagai Dewi Kumari yang disembah oleh seluruh rakyat Nepal guys. Balita perempuan yang terpilih sebagai Dewi Kumari tidak diperbolehkan untuk menapakkan kakinya di bumi lho guys. Mereka harus digendong maupun ditandu terus-menerus agar kemurniannya tak hilang. Saat menjadi Dewi Kumari, membuat anak-anak ini yang seharusnya berinteraksi dan beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya tak bisa mereka lakukan. Dewi Kumari hanya diizinkan keluar kuil selama satu kali dalam setahun, itu juga karena ada festival guys. Beberapa aktivis peduli anak menyatakan jika tradisi ini merupakan bentuk eksploitasi anak. Namun, bagaimana lagi ini sudah menjadi tradisi dan budaya yang akan terus pemerintah jaga? Bagaimana guys tanggapan kalian dengan kisah Dewi Kumari ini? Pranshu, anak India titisan Dewa Ganesha Terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna, tidak membuat Pranshu malu dan terpuruk guys. Dengan kepalanya yang membesar, matanya terlihat sipit dan kesulitan dalam berjalan, ia tetap percaya diri dalam menjalani hidup. Kekurangan yang dimiliki oleh Pranshu membuat orang sekitar malah memujanya lho guys. Wah, kok bisa? Usut punya usut, kekurangan yang dimiliki oleh Pranshu malah membuatnya mirip Dewa Ganesha. Hal inilah yang membuat banyak orang mengklaim jika Pranshu adalah titisan Dewa Ganesha guys. Pranshu terlihat sangat senang dengan orang-orang yang menjulukinya titisan Dewa Ganesha. Semua orang memujanya, bahkan ayahnya sendiri juga memujanya guys. Jarang sekali ia dipanggil dengan nama aslinya Pranshu, tetapi ia lebih sering dipanggil sebagai Ganesha. Kekurangannya dimiliki Pranshu ternyata mendatangkan keberuntungan yang tak terduga ya guys. Anak sapi titisan Dewa Siwa Di desa Kolatur, Tamil Nadu, India terlahir anak sapi dengan sebuah mata tambahan di dahinya guys. Alhasil membuat anak sapi ini mempunyai tiga mata. Warga desa itu meyakini anak sapi unik tersebut merupakan titisan Dewa Siwa. Pasalnya salah satu ciri khas Dewa Siwa adalah mata ketiga di dahinya yang sama seperti anak sapi itu. Dan ya, sejak terlahirnya sapi ini, menurut keterangan sam pemilik mendatangkan berkah untuk desa lho guys. Sebab inilah membuat banyak orang datang berbondong-bondong untuk memujanya dan berdoa kepada anak sapi ini, layaknya mereka berdoa kepada para Dewa. Mereka sangat meyakini jika anak sapi ini akan membawa keberuntungan bagi penduduk desa setempat dan semua orang. Bagaimana guys, menurut kalian, kira-kira anak sapi ini hanya terlahir tidak seperti anak sapi lainnya atau benar-benar titisan dari Dewa Siwa? Memiliki ekor, bocah di India dipuja layaknya dewa. Bernama Arshid Alikhan yang lahir di Punjab, India bocah berusia 13 tahun ini disembah layaknya dewa oleh warga setempat karena ekor yang ia miliki. Kira-kira ada apa ya guys dengan ekornya? Jadi guys, ekor yang tumbuh di belakang tubuh Arshid membuat dirinya dianggap sebagai titisan Hanuman atau Dewa Kera yang dihormati umat Hindu India. Rumah tempat tinggal Arshid pun berubah menjadi kuil guys yang mana banyak sekali dikunjungi oleh pemuja untuk meminta berkat serta menyentuh ekornya. Namun kelebihannya dimiliki Arshid menjadi penyebab ia lumpuh. Dokter menduga jika kelumpuhan itu disebabkan ekor yang mencuat dari tulang belakang bocah itu. Dokter menyarankan jika ingin berjalan dengan normal harus dilakukan tindak operasi. Arshid pun menerima dengan senang hati jika ia harus kehilangan ekornya dan percaya jika orang-orang yang memujanya pun akan tetap sama tak akan berubah saat ia tak memiliki ekor. Wah, semoga lancar ya Arshid. Terima kasih telah menonton!